Oke halo semuanya, ketemu lagi di anakku Anjas dari hasil kamera Baik teman-teman, di channel ini kita ngebahas tentang hasil kamera smartphone Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan bisa subscribe ya Biar teman-teman tidak ketinggalan hasil kamera terbaru dari smartphone terbaru Baik teman-teman, kita langsung aja ya Disini kita bahas Redmi 9A vs Infinix Hot 10 Play Disamping kanan adalah Hot 10 dan disebelah kiri adalah Redmi 9A ya teman-teman Yuk kita lihat untuk perbandingannya ya Oke, jadi ini perbandingannya dari Infinix Hot 10 Play dan juga Redmi 9A Dilihat bahwa untuk hasil kamera dari Infinix Hot 10 Play lebih berwarna ya teman-teman Sedangkan di Redmi 9A agak sedikit burem Karena di Hot 10 sudah ada AI-nya Dan AI-nya sudah aktif banget ya teman-teman, beda sama di Redmi 9A Foto ini juga sama ya Berikutnya di Infinix Hot 10 Play ini kan karena sudah ada sensor makro gitu ya Jadi kalau buat ngedetect objek dekat itu lebih bagus gitu teman-teman Sedangkan untuk foto berikutnya di kayak gini Di Infinix Hot 10 Play lebih terang ya teman-teman Nah sedangkan kalau Dynamic Range teman-teman bisa menilai sendiri ya teman-teman Di Redmi 9A ini lebih bagus daripada Infinix Hot 10 Play Bisa dilihat di daun-daun di atas masih kelihatan di Redmi 9A Sedangkan untuk kamera depan disini sama-sama sudah cukup bagus Cuma di Infinix Hot 10 Play ini warnanya itu lebih berwarna Lebih kontras dan juga brightnessnya itu lebih tinggi Sedangkan untuk di Redmi 9A ini agak sedikit kurang berani main brightness ya teman-teman Sedangkan untuk di Infinix Hot 10 Play brightnessnya begitu tinggi Kontrasnya juga sudah cukup Jadi pas banget gitu teman-teman Cuma kalau dari sisi ke detailan Disini ketika di zoom Ini lebih baik di Redmi 9A daripada Infinix Hot 10 Play Ya tetap masih ada kekurang dan kelebihannya ya teman-teman Oke berikutnya Disini kita akan ngetes ketika digunakan untuk berjalan ya teman-teman Ini masing-masing belum ada stabilizer ya dari kedua hape ini Jadi kita digunakan untuk jalan tetap masih sama Yaitu masih bergoyang Ya wajarnya sih teman-teman Masa sih di hape ini kita dapat yang ada stabilizer nya Oke Kalau untuk dari warna Sama-sama udah bagus ya teman-teman Tapi kalau detail tetap sama Tetap kurang ya dari keduanya Nah kalau untuk ngebuat objek dekat kayak gini Dari kedua hape Redmi 9A Redmi 9A ataupun Infinix Hot 10 Play Masing-masing masih cukup bagus Detailnya pun juga dapat Dan kalau untuk dekat banget gitu ya Ini sih saya rasa lebih baik di Infinix Hot 10 Play Cuman kalau dari detail secara keseluruhan Redmi 9A lebih bagus Oke saya coba untuk tes di luar juga ya teman-teman Dengan objek warna yang lebih banyak Dan disini kita juga bisa menilai lebih jauh lagi tentang Infinix Hot 10 Play versus Redmi 9A Disini tidak bisa banyak yang akan saya bahas Tetapi secara keseluruhan hasilnya karena sama ya Disini di Infinix Hot 10 Play warnanya itu lebih Lebih hidup gitu Sedangkan untuk di Redmi 9A Agak sedikit redup gitu ya teman-teman Cuman kalau dari detail Dan di Redmi 9A sedikit lebih detail dari Infinix Hot 10 Play Oke kemudian kita coba untuk ngetes ya teman-teman Dynamic Range disini Ya bisa lihat ya Dari Infinix Kurang begitu bagus Kurang luas Jadi bawahnya itu Sangat gelap ketika digunakan untuk Nge-rekam langit-langit Jadi kurang luas banget nih teman-teman Masih lebih baik di Redmi 9A Sedikit lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih